Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube Channel Yuni Yunde Di video kali ini Aku mau membuat bolu pisang kukus Disini aku menggunakan takaran sendok ya Jadi pas mantap untuk kalian Yang di rumah belum ada timbangan Nah untuk cara membuatnya gimana Kalian tonton ya videonya sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya Terima kasih Nah di depan kita ini adalah Seluruh bahan-bahannya ya teman-teman Yang pertama ada 3 buah pisang Ini ukuran sedang Boleh menggunakan pisang apa aja ya Disini aku menggunakan pisang raja 7 sendok makan gula pasir Atau bisa disesuaikan dengan selera 10 sendok makan minyak goreng Nah ini bisa diganti dengan margarin Yang dicairkan Selanjutnya ada 2 butir telur Ukuran sedang Lalu ada 11 sendok makan Tepung teriku protein sedang Aku menggunakan segitiga biru 1 sendok teh baking soda 1 sendok makan susu bubuk Boleh menggunakan merek apa aja ya Selanjutnya ada 1,5 sendok teh garam Nah pertama-tama yang akan kita lakukan adalah Menghaluskan pisangnya ya Disini aku gunakan garbu Aku tekan-tekan aja menggunakan punggungnya seperti ini ya Nah ini kita haluskan Nah kira-kira sampai seperti ini ya Sekarang kita siapkan wadah Masukkan gula pasir Masukkan juga 2 butir telurnya Lalu ini akan kita kocok Sampai gulanya larut ya Ini kita kocok asal gulanya larut saja Nggak usah yang sampai putih kental dan berjejak itu Nah disini aku mau ngecoknya cuma sekitaran 1-2 menitan gitu ya teman-teman Nah seperti ini aja udah cukup Selanjutnya kita akan masukkan pisang yang sudah kita haluskan tadi ya Kita aduk-aduk seperti ini Kita campurkan rata Selanjutnya kita akan masukkan tepung terigu Baking soda Dan juga susu bubuknya ya teman-teman Masukkan juga garam Nah ini kita ayak dulu ya Supaya tidak ada bahan yang bergerindil Selanjutnya kita aduk-aduk Kita campurkan rata Dan yang terakhir kita akan tambahkan minyak goreng Ini sekitar 10 sendok makan gitu ya teman-teman Lalu kita akan campurkan rata Nah sampai seperti ini Kita boleh mengaduknya kembali menggunakan spatula Supaya lebih tercampur rata gitu ya teman-teman Pastikan kalau tidak ada minyak yang masih mengendap di dasar adonan Selanjutnya disini aku siapkan loyang Ini ukuran 18 cm Sudah aku alesin menggunakan margarin Dan sudah aku tabur dengan sedikit tepung terigu ya Tujuannya supaya nanti dia tidak lengket Lalu tuang seluruh adonan ke dalam loyang Kita hentakkan sebentar Selanjutnya ini akan kita kukus kurang lebih selama 20 menit Dan disini sudah aku siapkan panci Airnya sudah mendidih ya Kita masukkan loyangnya Jangan lupa tutup pancinya Dikasihkan bersih seperti ini Supaya nanti kalau ada uap panasnya itu tidak menetes ke dalam adonan Dan 20 menit kemudian kita lihat ya Nah ini kita tes menggunakan lidi Kalau sudah tidak lengket berarti sudah mateng Boleh kita angkat Dan kita keluarkan dari loyangnya ya Bismillah Dan ini dia bolu pisang kukus takarang sendok kita Sudah siap ya teman-teman Ini hasilnya bagus banget Dan sekarang langsung saja kita akan potong-potong ya Bismillah Nah ini kelihatannya teman-teman Dia empuk sekali Langsung saja kita akan icipin ya Bismillah Nah dia di dalamnya itu kayak gini Kelihatan lentur empuk banget ya teman-teman Nah di dalamnya seperti ini Bismillah Sekarang kita icipin ya Rasanya enak banget Manisnya juga pas Dan bau harum pisangnya itu berasa sekali ya teman-teman Oke selamat mencoba untuk kalian semuanya Semoga berhasil ya Dan semoga resep ini bermanfaat Jangan lupa kalau kalian suka video ini Di like, di komen, juga subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Yune Yune Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih